Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian Tentunya cuma pake Android Seperti apa tutorialnya? Kita langsung saja ke tutorialnya Let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Kucing Oren Nah disini gue punya filter buat kalian pecinta fotografi ya Filter ini cocok banget buat kalian Nah disini gue punya beberapa filter ya guys ya Ada 50 filter dan bisa kalian download link ada di deskripsi Tapi ada passwordnya ya guys ya Nah oke mungkin kita langsung saja Nah disini ada beberapa foto yang kita bakalan edit Dan sedikit catatan ya guys ya untuk filternya itu masih XMP Tapi yang di NG cuma satu, cuma yang XMPnya itu ada 50 ya guys ya Nah disini kita langsung saja ke menu pencahayaannya Kita akan atur di cahayanya Nah kalian disini bisa menyesuaikan Tapi kita bakalan coba turunkan di minus 0,20 Tapi kalau misalnya di foto kalian sudah terkesan lebih gelap Jadi kalian bisa naikkan aja ya guys ya Jadi menyesuaikan Dan lanjut kontrasnya kalian bisa turunkan di angka minus 26 Nah seperti ini jadi agar menimbulkan kesan efek berdebu pada foto kalian Lanjut jika sudah kalian ke menu high glangnya Nah disini kalian mungkin untuk high glang bisa turunkan ya agak banyak kan Agar meredupkan cahaya yang ada di foto kalian ya guys ya Nah kurang lebih seperti ini Di minus 70an Nah untuk bayangannya disini kalian bisa turunkan sedikit aja Nah atau mungkin kalian bisa naikkan ya guys ya Tergantung situasi kondisi foto kalian juga gitu Kalau misalnya terkesan lebih gelap ya naikkan Lalu untuk corona putihnya disini kalian bisa turunkan Agar meredupkan cahaya yang silau di foto kalian Nah kalian bisa turunkan di minus 38 Untuk hitam kalian bisa turunkan juga di angka minus 20 Atau mungkin di angka minus 26 aja ya guys ya Untuk menajamkan area yang gelap di foto kalian Dan untuk pengaturannya seperti ini Kalian bisa lihat untuk perubahannya Dan jika sudah lanjut ke menu kurva yang ada di atas Nah disini untuk warna kurva itu ada beberapa warna Tapi kita akan atur di warna putihnya aja Dengan cara kalian bisa tambahkan mungkin beberapa titik ya Untuk pengaturan kurvanya Dan untuk pengaturan kurva kalau misalnya beda sedikit Ya hasilnya biasanya beda banget ya guys ya Karena sensitif banget gitu Tapi ya kalian juga bisa menyesuaikan Karena jadi setiap orang berbeda-beda ya guys ya Nah mungkin kurang lebih seperti ini Itu pengaturan di menu kurvanya Dan jika kalian sudah mengaturnya Kalian bisa tap selesai dan lanjut ke menu colornya Nah kalian tap lalu ke menu color Nah di menu ini kalian bisa tap Nah disini ada temperatur ya Kalian bisa langsung saja Kalian bisa tambahkan di angka 26 Jadi agar menimbulkan kesan efek warna orange di foto kalian Nah kurang lebih seperti ini Lalu untuk corak kalian bisa tambahkan sedikit aja Di 6 dan pbranch nya Disini kalian bisa tambahkan di angka 20an mungkin Nah di angka 20 ataupun 30 Agar si warna fotonya lebih kuat Dan kejenuhan di minus 6 aja Nah untuk pengaturannya seperti ini Dan kalian juga bisa menyesuaikan Dan jika kalian sudah mengaturnya lanjut ke menu campuran warna yang ada di atas Kalian bisa tap Nah untuk warna merahnya disini kalian langsung saja Untuk coraknya Untuk coraknya Mungkin kalian bisa turunkan di minus 6 aja sedikit Lalu untuk kejenuhan kalian tambahkan di 14 Dan luminous kalian bisa tambahkan mungkin di angka Atau mungkin kalian bisa atur ya guys ya Lanjut aja ke warna orange Nah disini untuk warna orange kalian bisa turunkan rone nya Di angka minus 10 Lalu kejenuhan kalian tambahkan di 12 Dan luminous kalian bisa tambahkan di minus 2 aja Nah untuk pengaturannya seperti ini aja Karena ini tuh untuk Foto-foto candy days ya Bukan foto otd Jadi untuk warna kulit ya harus Sama banget seperti apa yang gue atur Dan lanjut ke warna kuning Nah kalian bisa turunkan agak banyak ya guys ya untuk kejenuhannya gitu Untuk meredupkan Ataupun untuk memudarkan warna kuning yang ada di foto kalian Nah seperti ini Lalu luminous kalian turunkan di minus 10 aja Nah mungkin tuh pengaturannya seperti ini aja Dan jika kalian sudah mengaturnya Lanjut ke warna hijaunya Nah disini karena gak ada aksen warna hijau Jadi gak bakalan terlalu terlihat ya guys ya Untuk perubahannya Tapi kalian bisa langsung turunkan Di minus 18 Jadi merubah warna hijaunya menjadi agak kuning Nah jika sudah Kejenuhan kalian bisa tambahkan di 18 Dan luminous kalian bisa tambahkan agak banyak Di angka 32an Nah kurang lebih untuk pengaturan di warna hijaunya seperti ini Dan jika kalian sudah mengaturnya Kalian bisa lanjut ke warna aqua Nah untuk warna aqua Rona nya kalian bisa langsung saja turunkan kejenuhannya Rona mungkin ya Mungkin kalian bisa atur juga ya guys ya Tapi disini kita langsung saja Naikkan luminous nya dulu Di angka 12 Dan kejenuhan di minus 60 Nah mungkin seperti ini aja ya guys ya udah cukup Dan jika sudah kalian mengaturnya Mungkin lanjut ke warna birunya Nah Untuk warna birunya Disini kalian juga sama Mungkin Kalian bisa turunkan kejenuhannya Untuk memudarkan warna biru yang ada di foto kalian Biasanya dominan warna langit sih Tapi ya tergantung tema foto kalian juga ya guys ya Pasti kalian juga ngerti lah Untuk filter ini temanya untuk foto apa gitu Jadi Gak semua filter dan gak semua foto bisa cocok gitu Tergantung tema dan tergantung filternya Next ke warna selanjutnya Ke warna ungu Kalian bisa turunkan kejenuhannya Di angka minus 26 Lalu lanjut Jika sudah seperti ini Untuk luminous nya kalian tambahkan di 18 Ataupun 17 Nah jika sudah Kalian mengaturnya Lanjut ke warna pink nya Nah disini Kalian bisa mungkin turunkan ya Atau mungkin naikkan Di angka 23 Dan luminous di 8 aja Nah seperti ini Untuk pengaturan di menu color nya Dan kalian juga bisa lihat Untuk perubahannya sudah terlihat jelas Dan jika sudah Lanjut ke menu effect nya ya guys ya Nah di menu Yang di bawah ini ya guys ya Di bawah menu color Nah kalian bisa tap Nah untuk temperatur Kalian tambahkan sedikit aja Bukan temperatur ya Tekstur Di 4 Lalu ke jernihan Mungkin kita turunkan Agar menimbulkan kesan effect glowing Ataupun bersih Di minus 20 Lalu apk abut Tambahkan 8 aja Agar menajamkan sedikit gitu Nah mungkin seperti ini Itu pengaturannya Dan mungkin kalian juga sudah mengaturnya Lanjut ke menu terakhir Di menu detail nya Nah untuk pengaturan Menajamkan nya ya guys ya Kalian bisa tambahkan di 10 Lalu untuk pengurangan noise nya Kita bakalan cari aman aja Di 20 Dan pengurangan noise warna Juga sama Tapi kalau misalnya Di foto kalian banyak noise nya Kalian bisa lebih banyakin ya guys ya Jadi tergantung foto kalian juga Nah kita coba Di 20 Ataupun ya Lebih-lebih dikit Gak apa-apa ya guys ya Seperti ini tuh pengaturannya Dan ini dia ya guys ya Untuk hasilnya Tentunya estetik Dan tentunya Cocok banget ya guys ya Kalau misalnya kalian punya Foto-foto candy Ataupun Street photography gitu ya guys ya Nah kita bakalan coba Ditempelkan di setiap foto Yang sudah kita siapin Nah kita coba di foto yang ini Kita tempelkan Dan hasilnya Bagus juga ya guys ya Seperti ini Dan kita bakalan coba lagi Di foto yang lain Dan buat kalian yang malas ngedit Langsung saja ya guys ya Download preset nya Di deskripsi Ada 50 preset ya guys ya Gratis Gak gratis ya guys ya Ada password nya Di video ini 2 kali muncul Jangan di skip Oh maaf ya guys ya Jangan di skip Oke mungkin sekitar dulu Untuk tutorial kali ini Jika kalian suka Silahkan di like Di komen Dan di share Subscribe juga Oke see you The next video And bye bye Love you all Jangan lupa support terus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax